Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya, Hana Septia Melinda dalam program Bilik Parlemen Dimana tidak ada sekat antara rakyat dan wakil rakyat Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa Beliau merupakan anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjun Langsung saja yuk kita sapa Bapak Muhammad Ismaili, selamat datang Bapak di Bilik Parlemen Siap Apa kabar hari ini? Baik, baik, baik Baik ya Pak, Alhamdulillah Mudah-mudahan selalu sehat keadaannya ya Pak Amin, amin, amin Dilancahkan setiap aktivitasnya Bapak Dan terima kasih nih Pak sudah menyempatkan hadir di Bilik Parlemen Di tengah-tengah kesibukan Bapak Yang tentunya pasti luar biasa ya Pak sibuknya Enggak juga sih Oh enggak juga Tapi kita selalu menyempatkan apabila minta Ada sebacam bentuk sosialisasi kepada masyarakat Melalui kegiatan yang memang selalu dilaksanakan oleh teman-teman wartawan gitu, teman-teman media gitu Iya betul Pak Karena pada kesempatan kali ini Pak kita akan membincang, mengupas tuntas begitu ya Pak Tentang badan anggaran DPRD Kabupaten Cianjur ini Karena tentunya masih banyak ya Pak masyarakat di luar sana yang belum memahami begitu Terkait dengan badan anggaran DPRD Kabupaten Cianjur ini ya Pak Iya Nah baik Pak mungkin kita lanjut saja nih Pak berbincangnya kan Tadi saya sudah sampaikan kita akan mengupas tuntas begitu Karena disini sudah ada anggota dari badan anggaran DPRD Kabupaten Cianjurnya sendiri begitu Nah Pak mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu enggak sih Pak Fungsi badan anggaran DPRD Kabupaten Cianjur itu bagaimana? Jadi fungsi badan anggaran itu Itu statusnya adalah alat kelengkapan DPRD Yang khusus membahas tentang anggaran pendapatan belanja daerah di masing-masing tingkatan Kalau kita di kabupaten berarti APBD Kabupaten Cianjur Jadi kita disitu akan melakukan pembahasan mengenai berapa pendapatan, berapa belanja Yang kita miliki dalam rangka proses pelaksanaan pembangunan Karena tanpa anggaran ataupun tanpa arahan dari APBD tersebut Kita tidak bisa melaksanakan pembangunan Karena kan disitu di rancangan APBD tersebut kan Itu ada item-item tentang pendapatan Item-item juga belanja kemana saja yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cianjur Berarti secara garis besar nih Pak Badan anggaran DPRD Kabupaten Cianjur ini adalah alat kelengkapan DPRD Yang kemudian nanti bekerja sama juga bersama pemerintah daerah ya Pak? Iya, betul Jadi bersama-sama dengan pemerintah daerah Melakukan pembahasan tentang anggaran Kabupaten Cianjur Ya, tentunya dalam anggaran tersebut ada pendapatan, ada belanja Jadi berapa pendapatan Kabupaten Cianjur secara keseluruhan Berapa PAD-nya Berapa juga pendapatan-pendapatan lainnya Kemudian dari pendapatan tersebut Ini akan dibelanjakan kemana gitu Nah, belanjanya itu berbentuk pembangunan Tentunya bukan belanja yang seperti biasa Setelah pembangunan belanja plastruktur Untuk penggajian dan sebagainya gitu Banyak alokasinya ya Pak Banyak sekali alokasinya Belanja yang dimaksud disini bukan belanja shopping Bukan Tapi untuk kepentingan fasilitas masyarakat juga Baik Pak, terima kasih Nah, kemudian nih Pak Untuk saat ini Fokus badan anggaran DPRD Kabupaten Cianjur ini ada di mana Pak? Sekarang kita lagi melakukan Pembahasan RAPBD Perubahan 2022 Yang kemudian juga nanti kita akan melakukan Pembahasan RAPBD Perubahan 2022 Dan RAPBD Di 2023 Yang baru kita baru tadi kemarin selesai yaitu Tentang pembahasan KUAPPAS Perubahan 2022 Jadi ada kegiatan Dan fokus garapan kita hari ini yaitu Garapan perubahan RAPBD 2022 Dan Pembahasan Murni 2023 Berarti RAPBD itu adalah Rancangan Rancangan Berarti sedang dirancang Begitu Berarti RAPBD Kabupaten Cianjur tahun 2000 Di perubahan sekarang 2022 Dan nanti di Murni 2023 Kita sudah menyusun jadwal untuk pembahasan Karena pembahasan KUAPPAS ini sudah selesai untuk Kedua RAPBD tersebut Karena sebelum kita melakukan pembahasan RAPBD Maka kita wajib melakukan pembahasan KUAPPAS Dan PPAIS PPAIS itu pelapun anggaran Pelapun anggaran yang kemudian nanti akan diterjemahkan Ke RAPBD kita Oke baik Pak Nah Saat ini kan ya Pak Yang sedang hangat diperbincangkan Begitu Pak Katanya pemerintah Kabupaten Cianjur nih Akan melakukan pinjaman daerah Begitu Pak Nah bagaimana tanggapan Bapak Begitu selaku Anggota Badan anggaran DPRD Kabupaten Cianjur Terkait dengan Rencana pemerintah untuk Makan pinjaman ini Pak Oke Saya akan menutup dulu ya Karena ini memang menjadi Sedikit Agak polemik Di Kabupaten kita Karena Urusan pinjaman daerah ini Padahal Kita pun Tahun sebelumnya Pernah melakukan Proses pinjaman daerah Ketika itu juga kita pernah melakukan itu Oke Nah sekarang memang muncul kembali Ada Surat dari Pak Bupati Yang meminta Persetujuan tentang Pengalokasian Untuk pinjaman daerah tersebut Nah Untuk apa pinjaman daerah tersebut Itu Bupati mengirimkan ke kita Itu untuk kegiatan Pembiayaan infrastruktur Di Empat lokasi Yang 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 dibangun Ya Di antaranya ini kan ada di Untuk kegiatan Pembangunan penikatan jalan Di ruas Jalan Bayuning Cimaragang Cibulu Mekarjaya Dan Londok Itu sebesar 88 miliar Lebih Jadi bukan 88 Milyar Ini Milyar Milyar Banyak Banyak banget Terus yang kedua Untuk pembangunan penikatan jalan Dan ruas Tangki Leles Agrabinta Sebesar 31 miliar Lebih Nah kemudian Untuk Pembangunan penikatan jalan Di ruas Sumur Cukanggali Pada Asih Cibungur Ini 33 miliar Lebih Juga Dan yang terakhir Ini untuk Pembangunan penikatan jalan Di ruas Sinagar Cipelah Ini 51 miliar Kenapa Menurut Pak Bupati ini Harus Dibayai Dari dana Kinjaman Karena memang Pendapatan kita Itu Depisit Jadi artinya Kalau Depisit pendapatan Kalau pembangunannya Juga melebih Kita kan harus Cari sumber dana Dari lain Sumber dana Yang lain Nah salah satunya Memang Sumber dana Untuk menutupi Depisit-depisit tersebut Yaitu melalui pinjaman Walaupun sebetulnya Bukan salah satu Item Untuk menutupi Depisit itu Melalui pinjaman Karena kan Bisa menjual aset Terus apa Efesensi Anggaran Terus yang terakhir Yaitu pinjaman Tapi kelihatannya Yang dua ini Sudah mereka lakukan Ternyata Tidak masih Tidak mencukupi Akhirnya Melakukanlah Proses Pengajuan Pinjaman Ke Dewan Karena ini harus Mendapatkan Pertujuan Total keseluruhannya Itu 200 527964400 Miliar rupiah Wow Fantastis Luar biasa 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 Nah itu yang Yang sudah Diajukan Dan ini Sudah mendapat Sedikit Proses pembahasan Di Kemarin Di Gua PPAS Di Gua PPAS Kita Memang Aturannya Seharus begitu Jadi ketika kita Akan melakukan Proses pinjaman Maka harus Dimasuk di Gua PPAS Untuk dibahas Sehingga kita Menemukan Kerangka Anggarannya Nah apakah Sudah dilakukan Pertujuan Begitu kan Pertanyaannya Ini banyak banget Yang ngomong Pertujuan Saya ngomong begini Pertujuan Itu memang Sudah ada Penelitanganan Yang dilakukan Oleh Ketua DPRD Tetapi Pertujuannya Sehanya sekitar Saya baca Sekitar Bahwa Menyetujui Itu Untuk dimasukkan Di Gua PPAS Nah nanti Endingnya Apakah Persetujuan Ini Ataupun Pinjaman Ini Betul-betul Akan Bisa disetujui Ini nanti Di RAPBD Di Rancangan Anggaran Pendapatan Belajar 2023 Disitu Pembahasannya Yang benar-benar Karena Kalau KUA Dan PPAS Itu kan Hanya Sebagai dasar Pelaponnya Saja Sedangkan Ending Untuk Nantinya Pencair Dan sebagainya Itu harus ada Di APBD Nanti Persetujuan APBD Gitu Nah cuman Memang Yang baru Yang harus kita Cermati sekarang Adalah Pengembaliannya Ini sendiri Pengalian Pengembaliannya Itu juga Cukup Fantasi Itu Satu Tahun Anggaran Itu 56 Miliar 159 Miliar Dari Situ Kalau Kita Betul-betul Nanti Melaksana Pinjaman Darah Ini Memang Cukup Agak Gede Juga Muras APBD Kita Dan Ini Kan Tadi Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan ini Tadi Kalau saya Dengar Pemaparan Dari Bapak Di Daira Selatan Kebanyangannya Betul Karena ini Ada kajian Yang dilakukan Oleh timnya Bapak Bupati Melalui Dinas PUPR Itu Dari Dari sekian Banyak Luas jalan itu Yang ada Di Kata Kajian mereka Di ruas Itulah Yang paling Apa Paling Rusak Jalannya Terutama Yang jalan Itu Yang jalan Tadi Saya bilang Apa Yang Kecamatan Pasir Kuda Itu Yang tadi Ada Saya bilang Itu Salah satunya Di Sinagar Sepera Itu Kan Ada Kecamatan Pasir Kuda Kalau Yang sudah Kesana Bisa merasakan Bagaimana Indahnya Itu Jalan Tapi Mudah-mudahan Dengan Ini Bisa Bisa Diperbaiki Jadi Jadi Mungkin Untuk Ruas jalan Yang tadi Sudah Disebutkan Ini Sasaran Utamanya Sasaran Utama Nanti Juga Akan Diperbaiki Juga Ruas jalan Yang lain Ya Pak Tentunya Saya harap Begitu Betul Pak Saya harap Begitu Kalau Kalau Ada Rencana Peminjaman Daerah Ini Berarti Ada yang Disebut Ini Pak Penghasilan Asli Daerah Ya Betul Ya Pak Berarti Penghasilan Asli Daerah Itu Di Cianjeng Memang Belum Bisa Mencukupi Ya Tadi Saya sudah Bila Bahwa PAD Kita Itu Terdiri Dari Belanya Dan Pendapatan Salah Satunya Pendapatan Itu PAD Pendapatan Asli Daerah Ya Kalau Diitung-itungnya Ya Tidak Bisa Juga Tidak Mencukupi Juga Kalau Hanya Mengandalkan PAD Kita Karena Jujur Aja Kita Masih Mengandalkan Dana-dana Bantuan Dari Pusat Dari DAU Dari DAK Gitu Kalau Mengandalkan PAD Kita Kayaknya Sulit Banget Sulit Banget Nah Lantas Pak Kalau Sudah Ada Rencana Sejauh Mana Proses Yang Sudah Dilakukan Untuk Peminjaman Dana Daerah Ini Tadi Prosesnya Sudah Saya Sampaikan Pertama Dibahas Melalui Kua PPS Kua PPS Muri 2023 Dan Ini Sudah Selesai Kua PPS Muri 2023 Tersebut Kemudian Di Kua PPS Itu Memang Secara Imlusif Sudah Disyaratkan Adanya Pembiayaan Untuk Pinjaman Daerah Untuk Apa Pembiayaan Daerah Dijabarkan Dalam Belanja Yaitu Yang Empat Tadi Itu Sudah Kemudian Sudah ada Persetujuan Yang Dilakukan Oleh Tentu Dewan Bahwa Atas Kua PPS Tersebut Dia Menyetujui Adanya Itu Nah Setelah Itu Barulah Kita Bahas Kembali Di RAPBD 2023 Jadi RAPB 2023 Inilah Kita Yang Menentukan Apakah Kita Memang Tetap Mau Setuju Atau Tidak Karena Bisa Seja Di Kua PPS Itu Ada Tapi Ketika Di Pembahasan RAPBD Bisa Tidak Ada Karena Terakhir Pembahasan Yang Menentukan Itu Di Pembahasan RAPBD Tersebut Validasinya Mungkin Mutul Nanti Ada rapat Lagi Terus Rapat Sekarang Membahas Tentang Ini Mudah-mudahan Ada Jalan keluar Yang terbaik Ya Saya harap Itu Karena Memang Yang Bapak Sampaikan Sebelumnya Cian Sudah Melakukan Pinjaman Darah Dulu Dulu Pernah Itu Biasanya Pak Kalau Melakukan Pinjaman Darah Apakah Ada Rentan Waktunya Kalau Dalam Surat Yang Diajukan Oleh Pak Bupati Itu Rentan Waktunya Lima Tahun Dari 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 M Yang Dipinjam Itu Jadi Lima Tahun Masa Apa Bayarnya Itu Perlunasannya Itu Setahun Dua Tiga Tahun Cuman Memang Pembayarannya Pertahunnya Itu Juga Kan Makan Dana Yang Tadi Saya Bilang Hampir 56 59 Miliar Kan Itu Nanti Ketika Ada Ketika Kita Merumuskan Anggaran Yang Lain Juga Itu Nanti Bisa Menguras Juga Dana APBD Tersebut Cuman Saya Itu Terutama Kita Itu Hanya Bisa Berharap Pinjaman Daerah Ini Tidak Memberatkan Nanti Bupati Atau Wakil Bupati Yang Masa Yang Datang Karena Persoalannya Begini Hari Ini Kan Kita Melakukan Pinjaman Dalam Langkah Waktu Lima Tahun Berarti Mohon maaf Ketika Ada 2004 2005 Ada Pemilihan Kembali Bupati Yang Baru Dia Kan Yang Menanggung Hutang Itu kan Persoalannya Makanya Kita Sangat Hati-hati Sekali Untuk Proses Pembahasan Ini Sendiri Tadi Saya Takut Bupati Bupati Datang Ngomong Kalau Saya Jadi Bayar Hutang Padahal Apakah Secara Aturan Diperbolehkan Diperbolehkan Karena Yang Berganti Itu Bupati Bukan Pemerintah Bupati Canyur Itu Sekarang Kita Berusaha Semaksimal Mungkin Agar Memang Ini Tidak Menjadi Beban Apa Pemerintahan Berikutnya Atau Bupati Yang Berikutnya Yang Terpilih Kan Kita Tidak Tau Besok Lusa Siapa Yang Menjadi Bupati Jangan Sampai Nanti Kita Yang Disalahin Atau Dewan Yang Disalahin Bukan Bupati Saja Loh Anggota DPRD Sendiri Kan 2024 Sudah Selesai Mohon Meninggalkan Utangan Itu Kan Menjadi Pembahasan Sebetulnya Pembahasannya Ringan Tetapi Solusinya Susah Jadi Pertimbangannya Memang Itu Selanjutnya Kedepannya Gimana Maka Betul-betul Harus Ada Proses Perencanaan Yang Matang Tentang Bagaimana Pembayaran Pinjaman Darah Ini Kita Dikalkulasikan Berapa Pokoknya Ada Bunga Sama Sama Kita Pinjam Seperti Biasa Saja Kebuangan Ada Rencana Katanya Pembayaran Ini Mau Melalui Bank Pemerintah Kalau Bang Pembangunan Daerah Jawa Barat Kalau Itu Bang Jabar Nah Itu Kesana Tetap Ajakan Walaupun Kebunan Pemerintahan Tetap Aja Harus Ada Bunganya Dan Tetap Mengeknya Sehingga Totalnya Yang Tadi Bilang 59 56 Atau 59 Untuk Pembayaran Pertahun Tinggal Kalkulasikan Teman-teman Berapa Itu Satu tahun Satu tahun Satu Sampai Lima Tahun Itu Gitu Ternyata Memikirkan Tentang Kabupaten Cajur Apalagi Terkait Anggaran Itu Sedikit Bikin Kepala Kita Kita Itu Memang APBD Kita Itu Sejarah Jujur Saja Itu Tidak Banyak Bisa Berharap Kepada Yang Tadi Dibilang Kepada PAD Kita Terbatas Sedangkan Kebutuhan Belanja Itu Sangat Tinggi Nah Makanya Disitulah Kita Kadang-kadang Berdebat Cukup Alot Penentuan Program Mana yang Betul-betul Berpihak Kepada Masyarakat Dan Mana Hanya Sekedar Belanja Yang Sifatnya Rutinitas Ini Menjadi Persoalan Bagi kita Karena Kalau tidak Begitu Akhirnya Kita Tidak Bisa Melaksanakan Poses Pembangunan Ini Buktinya Kalau Kita Tidak Mengandalkan Pinjaman Daerah Katanya Tidak Bisa Membangun Itu Patruas Tersebut Bisa Dibayangkan Kapan Lagi Sekarang Kalau Kita Pinjam Tetap Aja Gunung Mayara Tertahun Sikasih Malah Nah Kemudian Pak Kalau Tadi Sudah Ada Pertimbangan Yang Sudah Disampaikan Oleh Bapak Menurut Bapak Sendiri Begitu Apakah Ini Urjen Usulan Pinjaman Daerah Ini Urjen Tidak Menurut Bapak Saya Nggak Ngomong Urjen Saya Ngomong Ini Mungkin Diperlukan Masih Mungkin Diperlukan Artinya Kalau Saya Masih Bisa Berharap Kalau Bisa Jangan Dulu Pinjam Tetapi Dilakukan Tahapan Yang Saya Terbilang Efesiensi Anggaran Kembali Efesiensi Anggaran Terhadap Belanja Belanja Tidak Bermanfaat Yang Tidak Langsung Persentuhan Dengan Masyarakat Dan Tidak Tidak Mengganggu Anggaran Pelayanan Dasar Masyarakat Seperti Pendidikan Kesehatan Itu Jangan Diganggu Karena Engkau Yang Lain Ganggu Aja Bisa Di Efesensi Terus Yang Kedua Kita Punya Aset Apa Mungkin Kita Mentalisasi Dulu Aset Aset Kita Yang Punya Ada Berapa Bisa Nggak Dijual Nah Kalau Bisa Ya Sudah Jual Aja Gitu Kalau Kira-kira Tidak Bermanfaat Bagi Bagi Pemerintah Daerah Tetapi Punya Nilai Jual Yang Tinggi Kenapa Nggak Jual Kan Bisa Ditambah Tambah Nah Kalau Memang Juga Tidak Bisa Itu Tadi Antara Nantibnya Pinjaman Nggak Ada Lagi Gitu Cuma Prinsip Dasarnya Bahwa Kami Sangat Setuju Pembangunan Dilaksanakan Di Kabupaten Canjur Memang Biaya Tadi Yang saya Bilang Tahapan Tahapan Itu Yang perlu Dilakukan Walaupun Pada Akhirnya Harus Diminjem Ya Apalagi Kalau Memang Sudah Dilaksanakan Tiga Tahapan Tersebut Apa Dua Tahapan Tersebut Oke Pak Nah ini kan ketika Pinjaman daerah ini disetujui ya Pak Misalnya yang empat pokok Tadi itu sudah dilaksanakan Nah kemudian ada lagi enggak sih Pak Yang menjadi perhatian serius dari Badan anggaran DPRD Kabupaten Cianjur Dari anggaran ini Dari anggaran Pinjaman ini itu hanya Untuk kegiatan tersebut Jadi enggak ada lagi Kemana-mana itu nilainya segitu Jadi sudah diafokasikan untuk kegiatan itu Cuma saya kasih gambaran Bahwa hasil pembahasan Pua PPS kemarin Ketika itu pun dimasukkan Posisi anggaran kita masih depisit Depisitnya Sekitar 63 miliar Tapi belum saya ngomong Ini depisit bisa ditutupi atau tidak Karena belum ada pembahasan Di era APBD gitu bisa saja Dan nanti tertutupi Cuma kita bisa menggambarkan Dari mana kita harus menutupi 63 miliar lagi Sedangkan ini pun untuk kegiatan-kegiatan Yang memang Kegiatan yang sudah Harus dianggarkan Oleh APBD kita Untuk kegiatan-kegiatan Dinas-dinas yang terkait Dan yang lain-lainnya Betul Pak Karena memang persoalan di Cianjur ini Ternyata kompleks juga ya Pak Dimulai pendidikannya juga Ya kita kan DPRD Dan kita semua Selalu menyoroti itu Anda bisa bayangkan Ketika kita menyoroti pendidikan Maka akan keluar Indeks pembangunan kita Ketika kita menyoroti kesehatan Indeks pembangunan kita Kita-kita nyorot daya beli Keluarannya indeks pembangunan kita IPM kita Itu masih terenang Jawa Barat Kan menjadi problem Nah sementara anggaran Yang tersedia Itu tidak mencukupi Ditambah lagi Dengan kegiatan yang Sekarang masih ramai Dan kita masih berdebat Tentang masalah stunting Bisa bayangkan Stunting Kabupaten Cianjur itu Juga terendah Kan ini kan harus Ada upaya program Yang dapat mendongkrak Yang namanya Pendanganan stunting Juga IPM Yang didukung juga Oleh dana Yang mencukupi Sedangkan dana yang Untuk pinjam itu Hanya untuk infrastruktur Tapi mudah-mudahan Bisa menunjang IPM lah Iya Pak betul ya Karena Selain infrastruktur juga Ada hal lain yang memang Penting Ada sangat penting Meningkatkan Indeks pembangunan manusia Di Kabupaten Cianjur ini Iya Nah kemudian Pak Kalau menurut Bapak Kalau misalnya jalan itu Seberapa manfaat sih Seberapa besar manfaatnya nanti Yang akan dirasakan oleh masyarakat Kalau infrastruktur itu Saya yakin Sangat dibutuhkan oleh masyarakat Karena kan Itu kan bisa menjadi Akses masyarakat Di dalam Apa di dalam Melakukan kegiatan Sehari-harinya Dan memang Kalau Kalau bisa dikatakan Itu juga bisa menunjang Ke arah Pembawaan IPM juga Sebetulnya Ketika misalkan Kesehatannya Jalannya bagus Kan Orang juga Kemana-mana bisa Daya beli Misalkan Ataupun Apa akan orang Nanti Mau jual sayuran Mau jual apa kan Kalau Jalannya mulus Ya Aman Kalau jalannya sekarang Kan ya kasihan juga gitu Hasilnya Nggak Seberapa Dijualnya Murah Jadi akhirnya Banyak yang Guglin tikar Kasihan juga Jadi infrastruktur ini Memang juga Menjadi Satu hal yang penting Untuk menunjang Hal-hal pokok lainnya Berbagai bidang lain Iya Iya Nah Pak Tadi selain Yang sudah Bapak sampaikan Kan harapan Bapak itu Agar Pinjaman Daerah ini Nanti tidak Membebankan Bupati Ataupun Wakil Bupati Selanjutnya Selain itu Harapan Bapak Apa nih Terkait dengan Pinjaman daerah ini Harapan sayang Pinjaman daerah ini Betul-betul Kalau terjadi ya Pinjaman daerah ini Betul-betul Bisa dimanfaatkan Dan betul-betul Dilaksanakan Sesuai dengan Aturan Dan Menyentuh Masyarakat Jangan coba-coba Bermain disitu Begitu aja saya harapan Harapan jangan ada Main-main disitulah Gitu Kenapa Karena Pertama Kalau kita coba Main-main di Di sekitar itu Kita sudah Melakukan pinjaman Yang begitu besar Betul Berarti kan beban Masyarakat juga Itu nantinya Jadi Sekali lagi Mudah-mudahan Sangat bermanfaat Nanti kalau ini terjadi Mudah-mudahan Sangat bermanfaat Dan jangan ada Main-main Saya bilang Tanda kutip Tanda kutip saya main-main Karena Karena memang ini Sangat-sangat rentang Gosipnya Kata gosipnya Ada sebagian Ada sebagian Teman-teman masyarakat juga Yang mengatakan bahwa Mereka Takut Dalam tanda kutip Pemenang kan Biasanya kalau itu Sudah-sudah Sudah Apa Sudah katanya Tendernya Dan sebagainya Sudah Sudah di Sudah di Sudah di Kondisikan katanya Untuk pemenang siapa Nah saya berharap Jangan lakukan itu Karena itu kan Mencerdai Hati nurani masyarakat Semualah Terutama kita-kita juga Gitu Jadi sekarang Biarkan berjalan Sebagaimana mestinya Tanpa ada Persoalan dan Neko-neko Gitu aja Saya berharapin seperti itu Karena kalau ada Neko-neko itu Takutnya gak jadi Lagi jalannya Uang sudah Anggaran Pinjaman sudah Jalan juga Belum selesai Belum selesai Bahaya gitu kan Masih rusak Bahaya juga Baik Pak Luar biasa sekali Ternyata ya Pak Membahas tentang Anggaran daerah itu Yang tadi Uang puluhan miliar Triliun Oh triliun ya Pak Kalau total seluruhnya Triliun 4 triliun lebih APBDC anjur ya Triliun Tapi kan yang mau dipinjam itu Sekitar 69 Bukan 259 miliar Lebih 250 260 miliar Sekitar 200 miliar Terima kasih Terima kasih Tentang anjur Tentang anggaran Tidak Tidak ada yang disembunyikan Dan tadi Sudah Bapak Sampaikan Ketika pinjaman ini Turun Jangan ada Main-main Itu yang terpenting Sekali lagi terima kasih banyak Sama-sama 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 Amin 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 Baik pemirsa Demikian Bilik parlemen Pada program kali ini Pada kesempatan kali ini Saya Hana Sebtia Melinda Selaku khas pada kali ini Undur pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh